Kita beralih ke informasi lain, Propam Polda Sulawesi Tenggara menyidang anggota polisi yang melanggar standar operasi pengamanan atau SOP saat aksi unjuk rasa pada tanggal 26 September lalu. Dalam aksi yang terjadi beberapa waktu lalu, dua orang mahasiswa Universitas Haluoleo Gendari meninggal dunia saat perunjuk rasa menolak RUU KAUHP. Perwira berinisial DK ini disidang terkait dengan senjata api yang dibawanya saat pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPD Sulawesi Tenggara. Sidang berjalan lancar dan dikawal oleh petugas Propam Polda Sulawesi Tenggara. Setelah menggelar sidang dengan menghadirkan satu orang perwira yang bertugas di Pores Kendari, Polda Sulawesi Tenggara telah menetapkan terduga pelanggar kode etik terhadap enam orang anggota polisi. Dari enam orang ini, lima orang berpangkat pintara dan satu orang berpangkat perwira. Mereka dianggap telah melanggar SOP pengamanan aksi unjuk rasa dengan membawa senjata api saat aksi unjuk rasa berlangsung. Sebelumnya, lima anggota kepolisian diduga melakukan pelanggaran yakni membawa senjata api ketika mengawal demonstrasi mahasiswa Universitas Haluoleo September lalu juga telah disidang. Kelimanya menjalani sidang kode etik Propam Polda Sulawesi Tenggara yang berlangsung secara tertutup. Sementara itu ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan Polda Sulawesi Tenggara menuntut kepolisian segera mengungkap kasus meninggalnya dua mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari ketika berunjuk rasa menolak RKU HP dan RUU Pertanahan pada tanggal 26 September lalu.